Kejatuhan cicak tidak ada pembahasan khusus di dalam syariat Islam yang mulia ini. Doa khusus pun juga tidak ada karena kejatuhan cicak sama halnya dengan kejatuhan hewan lainnya. Tidak berarti apapun. Namun, jika seseorang ketika hendak pergi keluar rumah, lalu tiba-tiba ia kejatuhan cicak, kemudian timbul dalam hatinya perasaan bahwa ia akan sial karena pertanda berupa kejatuhan cicak tersebut, inilah tatoyur. Jika ia mengurungkan niatnya untuk pergi, inilah biar. Tatoyur atau beranggapan sial karena kejatuhan cicak masuk ke dalam kesyirikan. Dan pelakunya diancam neraka jika tidak bertobat. Dari Abdullah bin Masmud, ia menyebutkan hadis secara merfuq atau sampai kepada Rasul SAW. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beliau menyebutnya sampai tiga kali. Kemudian, Ibnu Masmud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini suhaeh. Semoga bahasan ini bermanfaat.